Personel Polres Bangka Selatan melakukan pemindahan alat tambang hasil temuan dan tangkapan petugas kema Polres Bangka Selatan. Kepala bagian operasional Polres Bangka Selatan AKP Surtansitorus mengatakan, pemindahan barang bukti kema Polres Bangka Selatan ini dilakukan agar barang bukti tersebut lebih aman. Terlebih, tempat yang digunakan saat ini merupakan destinasi wisata. Kabak Ops menjelaskan jumlah keseluruhan alat tambang yang diamankan sebanyak 54 unit, yang terdiri dari 31 unit ponton selam, 14 unit ponton isap produksi, dan 9 unit ponton tungau. Dari 31 unit ponton selam yang diamankan, 11 diantaranya sudah dilakukan proses sidik dan 20 unit lainnya bersifat temuan. Sedangkan untuk ponton tungau 3 unit sudah diproses dan sudah tahap 2 dilimpahkan kepada kejaksaan untuk tindak lanjutnya. Kita, Polresta Bangka Selatan, hari ini melakukan kegiatan pemindahan barang bukti, barang bukti temuan ya, temuan sifatnya, ada yang temuan. Jadi kami rinci, di sini ada ponton selam 31 unit, PIP 14 unit, tungau 9 unit. Kemudian saat ini yang sedang proses sidik, ada 11, itu ponton selam. Kemudian 20 yang masih sifatnya temuan. Kemudian tungau 3, yang saat ini sudah P21 ya. Selain itu, Kabak Ops menghimbau bagi pemilik ponton temuan ini dalam 2 hari ke depan untuk mendatangi pos pengamanan tambang sebelum dibongkar paksa oleh petugas. Dari Toboli, Bangka Selatan, Eko Septianto Rasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Selamat menikmati. selamat menikmati